Color after image Teman-teman pernah dengar istilah itu? Hmm, istilah apa ya color after image itu? Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu seperti bayangan berupa warna yang terbentuk setelah kita melihat warna tertentu Hmm, tidak bisa mengerti ya? Hmm, kalau gitu saya ajak teman-teman untuk melihat gambar ini Coba teman-teman Sekarang saya ajak kita semua untuk bersama-sama melihat gambar yang bagian paling atas ini yang terdiri atas merah dan hijau Kita lihat dan kita tatap Kita fokuskan pandangan kita pada titik yang berwarna hitam ini Selama kurang lebih mungkin 20 atau 30 detik Coba Kita fokuskan pandangan kita pada titik hitam di gambar ini Lalu dengan tiba-tiba setelah 30 detik Kita alihkan pandangan kita ke titik putih ini Di titik hitam di layar putih ini Dengan latar belakang putih Apa yang teman-teman lihat? Seperti ada bayangan Di sini Yang berwarna Agak biru Sedangkan yang di sini Berwarna Agak merah ya Enggak percaya teman-teman Coba kita lihat sekali lagi Setelah kita tatap Bintik hitam di sini Selama 30 detik Langsung kita tatap bintik hitam Di sini Di tengah-tengah ini Tidak ada warnanya Sekali lagi kita coba bersama-sama Lihat Dan fokuskan pandangan pada bintik hitam ini Kemudian alihkan pandangan Pada bintik hitam yang ini Bisa teman-teman lihat Bahwa seperti ada bayangan Berwarna agak biru di sini Dan agak merah di sini Kenapa bisa begitu ya teman-teman? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Nah, saya kasih tahu ya jawabannya Kenapa kita bisa melihat bayangan Di layar berwarna putih ini Itu karena kita sudah menatap Gambar yang berwarna merah Dan hijau ini Selama kira-kira Mungkin sekitar 30 detik Nah, ketika kita menatap Warna merah dan hijau itu Di gambar itu Sel-sel di otak kita Sudah merekam gambar itu Sudah merekam warna itu Dan sel-sel yang ada di Tubuh kita Di otak atau di mata kita Itu sudah terbiasa Dengan warna merah dan hijau Nah, karena sel-sel tersebut Sudah terbiasa dengan warna merah dan hijau Jadi, setelah 30 detik Dia menjadi kurang sensitif Terhadap warna merah dan warna hijau Nah, oleh karena itu Ketika kita mengalihkan pandangan kita Ke layar yang berwarna putih Dan kita berpikir Maka cahaya putih itu masuk kembali ke mata kita Nah, ketika cahaya masuk Karena sel-sel di otak kita sudah terbiasa dengan warna merah Jadi, dia tidak Kurang sensitif terhadap warna merah Atau warna hijau Sehingga ketika cahaya putih itu masuk Yang kita lihat adalah warna selain merah dan hijau Seperti itu, teman-teman Karena yang sebelah Tadi sebelah apa? Sebelah kanan Atau sebelah kiri kita Itu berwarna merah Dan kita sudah terbiasa Maka ketika kita menangkap cahaya putih kembali Itu seperti berwarna selain merah Demikian pula dengan yang warna hijau Seperti itu, teman-teman Jadi, itu karena sel-sel di mata kita sudah terbiasa dengan warna merah dan warna hijau Seperti itu Nah, kalau teman-teman mau coba lagi Teman-teman bisa lihat Dan coba yang gambar bagian bawah ini Teman-teman tatap Selama kurang lagi 30 detik Dan kemudian, teman-teman Alihkan lagi pandangan Ke sini Ke tengah Teman-teman akan mendapatkan fenomena yang sama Teman-teman tatap 30 detik Dan kemudian, teman-teman Alihkan pandangan Ke Bintu hitam Di tengah ini Lihat Hasil yang sama, bukan? Itulah yang disebut dengan color after image Bayangan yang terbentuk Karena kita sudah terbiasa dengan warna tertentu Gitu, teman-teman Nah, ada lagi loh Fenomena-fenomena lainnya Tentang optik Yang mungkin tidak teman-teman sadari Dalam kehidupan sehari-hari Kalau teman-teman mau tahu lebih jauh Teman-teman bisa kunjungi Situs www.kucingfisika.com Dadah!